Pemirsa Komisi Pemberantasan Korupsi mengkonfirmasi bahwa pihaknya telah menyita sejumlah aset milik Zainuddin Hassan yang juga selaku Bupati Lampung Selatan, yakni menyita 16 bidang tanah. Dalam temuannya, KPK menyapu adanya aliran dana ke Parti PAN untuk kegiatan partai. Komisi Pemberantasan Korupsi terus melakukan pengembangan penyidikan terkait kasus dugaan suap penerimaan gratifikasi serta kasus tindak bidana pencucian uang atau TPPU yang dilakukan tersangka Bupati Lampung Selatan yang diketahui merupakan adik kandung Ketua Umum PAN Zulkifri Hassan. Terkait pengembangan penyidikan, KPK memeriksa tersangka Bupati Lampung Selatan Zainuddin Hassan. Usia menjalani pemeriksaan, Zainuddin yang juga menjabat Ketua DPW PAN Provinsi Lampung ini merampungkan pemeriksaannya dan keluar dari gedung KPK tanpa mau berkomentar apapun. Sementara juru bicara KPK Febri Diansyah mengatakan tersangka dikonfirmasi soal kepemilikan aset jenis speedboat milik tersangka Zainuddin Hassan. Selain itu secara paralel penyidik telah menyita sebanyak 16 bidang tanah milik tersangka Zainuddin Hassan. Menurut Febri penyitaan aset-aset milik adik kandung Ketumpan ini dilakukan guna kepentingan aset recovery, pengembalian kerugian negara serta mengantisipasi agar aset-aset bernilai miliaran rupiah tersebut tidak diperjual belikan atau berpindah tangan. Ini artinya hari ini hanya satu orang saksi yang hadir dan kami mendalami terkait dengan kepemilikan aset dari ZHA khususnya speedboat hari ini yang didalami seolah-olah usulnya persekubelian dan yang lain-lain. Selain itu dalam minggu ini tim KPK juga secara paralel bekerja di Lampung ada 16 bidang tanah yang kami sita minggu ini yang diduga terkait dengan tindak bidana pencucian uang yang dilakukan oleh ZHA. 16 bidang tanah ini bermacam-macam luasnya, ada yang 1 hektare atau 2 hektare atau lebih yang ada di Lampung Selatan. Jadi sudah kami sita untuk kepentingan aset recovery nantinya dan juga mencegah agar dilakukan transaksi atau perpindahan kepemilikan. 16 bidang tanah ini dan informasi yang kami dapatkan sampai dengan saat ini ada yang atas nama anak atau keluarga, ada juga yang atas nama pihak lain. Selain itu tadi saya juga dapat informasi, kami juga mendalami dugaan aliran dana pada pihak-pihak lain termasuk yang teridentifikasi saat ini ada dugaan pembiayaan kegiatan parpol di daerah lebih pada pembiayaan kegiatan untuk pembiayaan hotel-hotel di daerah di Lampung. Nilainya masih sekitar 100 jutaan, jadi itu yang juga kami identifikasi saat ini dalam proses penyidikan dugaan tindak pidana pencucian uang tersebut. Bahwa agar masyarakat kalau ada informasi tentang aset-aset yang dimiliki oleh ZH silakan sampaikan pada KBK agar menjadi informasi tambahan untuk proses penyidikan tindak pidana pencucian uang tersebut. Bidang tanah dan bangunan, informasinya ada salah satu nama itu merupakan atas nama Ketua MPR Juki Piasos yang juga adalah abang kandung dari ZH. Bisa dikompirmasi sedikit? Sejauh ini belum teridentifikasi seperti itu. Dari 16 bidang tanah dan dari ada sekitar 8 ya, 6 atau 8 aset sebelumnya itu masih atas nama keluarga seperti anak ya dan juga nama pihak lain. Bermada nama atas nama dari kakak atau saudara kandung yang lain. Nanti kalau memang ada informasi yang dimiliki oleh masyarakat, maka silakan sampai juga. Kalau memang kemudian ada nama keluarga khususnya dari abang yang juga penyelenggaraan negara, apakah kakak tetap akan mencinta atau sebagainya? Belum ada identifikasi ke sana, jadi lebih baik kami tidak berantai-antai dulu terkait dengan hal itu. Tapi kalau memang ada informasi yang dimiliki oleh masyarakat di Lampung ataupun gimana punnya saya kira bisa disampaikan. Dalam kasus suap Bupati Lampung Selatan ini, KPK telah menetapkan 4 orang tersangka dan barang bukti uang 600 juta rupiah yang diduga merupakan fee dari proyek pengadaan barang dan jasa. Atas perbuatannya, Bupati Zainuddin Hasan disangkakan melanggar pasal 12 huruf A dan atau huruf B dan atau pasal 11 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUH Pidana. Edi Musoni memberitakan dari Jakarta.